Ribuan penumpang yang antri untuk masuk kapal saling dorong karena khawatir tidak mendapatkan tempat di dalam kapal feri. Petugas berupaya mengamankan sejumlah penumpang saat antrian membeludak. Dan antrian di pelabuhan feri membeludak sejak pagi hari saat pintu pelabuhan masih ditutup. Sebagian pemudik ingin masuk lebih awal demi mendapatkan tempat yang nyaman di atas kapal feri. Saat ini hanya ada dua kapal feri yang beroperasi. Akibatnya diprediksi lonjakan penumpang masih akan terjadi hingga tiga hari ke depan.